Halo guys, welcome back to iCheck Live Gue Indra dan ya udah lama ya kita gak bikin video di studio ini Karena ya gue baru aja selesai liburan Dan berhubung iPhone 15 series Mau yang best model ataupun yang pro model Sekarang kan udah rilis resmi di Indonesia Tentunya banyak temen-temen di luar sana yang pastinya udah upgrade ke iPhone 15 series di tahun 2023 ini Dan buat yang belum upgrade dan masih nabung Tetap semangat, gue doain tabungannya cepet-cepet kekumpul Untuk upgrade ke iPhone 15 series terbaru So, dalam video kali ini gue akan nge-review casing dari Zek ya Ini banyak banget gue dikirimin sama Zek kemarin Karena emang kita kemarin tuh di Bali abis acara Ya kayak acara pengenalan produk terbaru Fitur-fitur terbaru yang ada pada casing line up Zek Untuk di device-device terbaru Salah satunya adalah iPhone 15 series Dan good news di video kali ini Gue gak cuma nge-review casing aja Nanti kita akan giveaway juga casing-casing ini beberapa Untuk temen-temen yang menonton video ini Nah, buat temen-temen yang udah upgrade ke iPhone 15 series, 15 pro model Wajib banget untuk ikutan giveaway-nya Dan doain aja nih iCheck Live setiap nge-review produk-produknya Zek Bakalan ada giveaway seperti ini Dan terima kasih untuk Zek Indonesia yang udah ngirimin line up casing-casingnya Ke studio iCheck Live dan mempercayakan kita untuk nge-reviewnya kepada temen-temen Buat kalian gue yakin dengan brand Zek ini udah gak asing ya Karena brand ini itu pasti bakalan kalian jumpai Kalau kalian tuh ke auto-restore yang jual per iPhone-an gitu ya Eye kotak atau infinite, digimap, segala macem Pasti ada nih Zek ini Karena memang brand Zek ini masuk ke kategori branded case ya Jadi memang ya harganya agak lumayan Maka tetapi untuk build and quality-nya bisa gue jamin ini mantep pisan lah Nah, di video kali ini gue mau nge-review untuk yang seri Santa Cruz Nah, ini ada Santa Cruz Snap Sama satu lagi Santa Cruz Snap with Ring Stand Nah, kalau kalian yang follow di Instagram gue atau Instagramnya K2Gadget atau DroidLime Itu pasti udah pada kepo banget dengan Santa Cruz Snap with Ring Stand ini Karena ini yang paling banyak ditanyain kemarin pada saat kita trip ke Bali Dan banyak banget juga yang pake case ini Dan kita akan bahas dalam video kali ini Untuk yang Snap with Ring Stand-nya ini ada dua varian warna ya Yang warna biru sama warna hitam kayak gini Dan untuk Santa Cruz Snap aja tanpa Ring Stand ini ada banyak warna ya Ada black, lalu ada red, lalu ada purple, terus ada blue Dan terakhir ini warna green Ini agak polos gini Karena emang gue dikiriminnya ini unit untuk review aja gitu ya Tapi ya sama aja sebenernya casingnya Dan apa bedanya Santa Cruz Snap dengan Santa Cruz Snap with Ring Stand Ya sesuai namanya Kalau yang with Ring Stand Dia di bagian MagSafe-nya ini bisa kita congkel kayak gini Dan bisa berubah jadi stand Nanti gue akan unjukin ke temen-temen Selebihnya gak ada Keduanya tetap compatible with MagSafe Drop protection-nya hingga 4 meter atau 13 feet Dan kalau sebelumnya Casing-casing Zek itu punya teknologi D30 ya D30 atau D30 lah Itu gue gak ngerti gimana nyebutnya Untuk di line-up casing-casing Zek yang baru ini Mereka udah menggunakan material graphene Yang mana graphene ini Di bagian belakang sini bisa kita lihat One of the strongest material on earth Jadi memang material terkuat di bumi Tidak hanya vibranium Coba nih gue tanya Mbak Sri Mbak Sri What's the strongest material on earth? Graphene is the strongest, hardest, and lightest of the materials ever made Hah kan? This is from Zendesk.com Ya 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 Jadi ya gokil banget Kalau graphene menjadi material yang digunakan Untuk casing-casing line-up Zek terbaru Untuk iPhone 15 series ini Karena di Bali kemarin pada saat kita meeting Dengan orang Zek dan Movi Mereka ngedemo-in material graphene ini Di casing Zek dan ngetok-ngetok paku ya iPhone-nya dipakein casing Zek yang menggunakan material graphene Dan ngetok-ketok pake paku Dan tidak kenapa-kenapa Itu gokil banget sih Oke sekarang gue akan unboxing semua case ini Untuk mempersingkat waktu Gue akan percepat videonya So udah kebuka disini Banyak banget ya Dan saat ini gue masih menggunakan Fine woven case Ini official case dari Apple Blue Drew gitu bahannya Dan gue udah pernah bikin videonya juga Cek aja disini buat yang pengen kepoin Soal casing Blue Drew official dari Apple 1 ini Dan gue akan copot dulu Agar kita bisa matching warna Natural titanium iPhone 15 Pro Max Gue dengan casing-casing Zek Santacruz ini Dan oh ya Ini gue lagi pake kamera protector ya Gue lupa kalau gak salah Premium kamera protector Ini dari Zek juga Tapi gue pake yang warna premium black disini Dan kemarin gue pasangin ini buat ngejar aksen warna hitamnya aja di bagian kameranya Jadi kalau ketemu casing-casing yang warna hitam Looks aksen hitamnya itu lebih tegas lagi diantara warna natural titaniumnya ini Dan sekarang kita kembali ke casing Santacruznya ya Ini untuk yang withstandnya Gue ambil salah satu untuk sample aja Jadi dia itu material grafin khusus untuk yang di Santacruz ini Dia yang di bagian aksen warnanya aja Di listnya aja Jadi untuk di bagian sininya Dia tetep kayak menggunakan material I don't know Hard plastic atau TPU disini Cukup kuat juga dan elastis juga Dan menurut Zek Every Material clear case-nya mereka itu Punya ketahanan agar tidak menguning Katanya sih seperti itu Jadi ya bisa kita lihat Untuk ciri khas casing Santacruz itu Dia tuh pasti ada garis di bagian pinggirnya Oh ini gak terlalu keliatan yang merah Gue ambil yang ini deh biru aja Di bagian pinggirnya ini kayak ada garis gitu Belakang MagSafe Cuman bedanya untuk yang di with MagSafe stand ini Dia ada stand yang bisa langsung dibuka kayak gini Serius ini brilliant banget Dan you know yang gue appreciate banget dengan desain ini adalah Pada saat standnya ketutup Dia bener-bener rata dengan casing di bagian belakang Jadi gak ada rasa nonjol-nonjol ganjol ganggu gitu Jadi ini bener-bener pas aja gitu Buat grip kita di tangan jadi enak aja Dan dia bener-bener bisa multifungsi Ada standnya seperti ini Dan so far untuk build quality-nya juga ya Ini elastis ya Di bagian kanan kiri Bawah atas dan belakangnya Cukup kuat disini Begitupun juga yang ini Karena basicnya ya sama ya Ini serius nih Elastis tapi kuat loh di bagian belakangnya Oke sekarang gue akan cobain dulu Santacruz Snap Yang tanpa MagSafe standnya dulu nih Kita mulai dari yang warna merah dulu Bawah atas dan belakangnya Bawah atas dan belakangnya Oke kita masuk ke warna terakhir Yaitu warna hitam ya Tadi udah kita coba-cobain semuanya Dan ah mantap sekali Hitam memang Ini by the way Kalau kalian lihat langsung Mungkin akan berbeda ya Karena emang ya Kalian bener-bener harus pegang langsung Dan lihat secara langsung Karena natural titanium aja nih Gue lihat di kamera agak beda warnanya nih Karena emang pencayaan di ruangan iCheck Live Disini kalau gue lihat perpaduan Antara natural titanium Dengan warna hitam Ini makin negesin Kalau iPhone 15 Pro Max Natural titanium gue ini Cosplay jadi PS1 gitu Ada aksen-aksen hitamnya Ditambah di bagian kamera covernya ini Dan ya so far penilaian gue Untuk kelima warna Santacruz Snap Yang tanpa MagSafe ini Warna ter-the-best Menurut gue Warna hitam Blue Sama green Untuk di iPhone Natural titanium 15 Pro Atau 15 Pro Max Ini menurut gue Tapi ya balik lagi Kalau warna ini kan Harusnya personal Dengan selera dari penggunanya Masing-masing Jadi ya balik lagi Ke personal preference Warna Favorite kalian Dan ya so far Untuk grip overall Oke lah Untuk volume juga Tactile disini Untuk button-buttonnya juga Dan untuk action buttonnya Dia bentuknya Kayak langsung full nge-cover gini Dan ini gampang banget Diaksesnya langsung Feelnya mirip-mirip Kayak kita lagi mencet volume up Atau volume down Oke Dan di bagian bawah cukup presisi Untuk cuttingan speaker Mikrofon Dan USB-C portnya Dan di bagian pinggir ya Kalau kalian perhatiin Ini kayak ada aksen Bergerigi gini Ini gunanya untuk grip ya Jadi ya Biar pada saat kita nge-grip Ini ya Kerasa lebih mantep aja Dan gak licin Dan di bagian belakangnya Walaupun ini clear case Cuman Ini bagus coatingnya Gak gampang cemong juga Dan bisa liat disini Oke lah So far so good lah Dan kalau kalian liat disini Ini ada brand Zeknya Dan di bagian kamera covernya Dia ngelindungin ya Jadi dia tingginya tuh Udah setinggi Lebih sedikit dari Kamera covernya Mungkin ini gue jadi Agak tambah tinggi sedikit Karena pake kamera Protektor disini Cuman ya Aman kok harusnya Kalau kalian taruh di meja Dia gak akan langsung Nyender ke bagian kameranya Oke Sekarang kita ke Casing yang fenomenal banget Tentunya udah ditanyain temen-temen Yaitu adalah Santa Cruz Snap with Ring standnya nih Kalau untuk warna hitamnya Gue rasa sama kayak yang sebelumnya tadi ya Cuman bedanya ini Ada Magsave standnya Di bagian belakangnya Aduh keras Oke Nah Ya sama kurang lebih kayak yang ini Cuman di bagian belakangnya Ini di bagian Magsavenya Dia aksennya tuh ngedove gitu Sedangkan ini kan kayak cuma Aksen logo Magsave di dalamnya aja Cuman ini by the way Ada magnetnya ya Di dalam tuh Di bagian dalam sini dia ada magnetnya Makanya dia Magsave compatible Nah sedangkan ini Dia untuk di Magsavenya Bisa dicongkel keluar Dan bisa dijadikan stand seperti ini Ih gokil banget Seriously Jadi bisa buat berdiri kayak gini Atau gue pengen lebih dongak lagi Kayak gini juga bisa Atau kalau gue pengen landscape Sambil nonton Gitu kan Ini juga bisa Dan yang kayak tadi gue bilang ya Di bagian dalamnya ini Dia ngedelep ke dalam kayak gini Jadi gue yakin Magsave magnetnya tuh disini Makanya dia kalau gue tutup Tuh Langsung narik magnet gitu Dan ya Di antara hitam sama biru ini Gue bingung sih Karena dua-duanya bagus Untuk warna natural titanium Sebentar gue kasih lihat dulu Ke kalian untuk yang warna birunya Disini Beg Gile Ini bener-bener sekaligus show off Warna natural titanium Dan ngasih aksen manis warna biru Di bagian ring Magsavenya Dan di bagian pinggirnya Khas Santa Cruz Si Zack ya Di bagian atas Di bagian kanan kiri juga Dan untuk aksen warna hitamnya So far not bad disini Ngeblend banget Dengan looks keseluruhan Casing Santa Cruz With Magsave 10 Warna biru ini Nice Lalu untuk harganya sendiri ya Untuk yang With Magsave 10 ini Sama yang biasa Berkisar antara 700 ribu Sampai 800 ribu ya Ini karena lagi diskon aja Cuma untuk normalnya tuh ya Sejutaan kurang lah Intinya untuk dua case ini Dan kalau ditanya Apakah worth it ya Buat gue Kalau untuk yang Santa Cruz Yang gak pake stand ini Ya jelas Agak overpriced Untuk harga segitu Karena Ya gue tau Zack ini emang premium case ya Cuman kalau memang Ada opsi yang With Magsave 10 nya Dengan harga yang Gak terlalu jauh beda Ya jelas Menurut gue Jauh lebih worth it Yang with stand ini Cuman buat kalian Mungkin yang gak terlalu Perlu-perlu banget Stand kayak gini Atau malah Ngerasa risih Pengen yang polosan aja Seperti Santa Cruz Yang snap biasa ini Ya gak masalah juga sih Sebenernya Balik lagi Ini selera Cuman untuk di Kisaran 800 ribuan Sampai 900 ribuan Untuk sebuah Branded case Brandnya ini dari Zack Warranty dari Zack ini juga Cukup berani ya 2 tahun garansi resmi Zack nya itu Dan kalau rusak Langsung dikirimin Dan digantiin Yang barunya Sama mereka Gokil banget Dan menurut gue Gak semua brand sih Yang berani Atau punya cover garansi Seperti Zack ini So buat kalian yang mau Iseng-iseng ikutan giveaway gue Bagi-bagi Casing review kita Dalam video kali ini Zack Santa Cruz Snap Dan yang with Magsave 10 ini Silahkan aja Untuk info selengkapnya Udah gue share Di description di bawah Terkait mengenai Giveaway kita Dalam video kali ini ya Buat kalian yang pengen Kepoin Zack punya aksesoris Apa aja Silahkan langsung Cek di e-commerce nya Gue juga ada sertakan Linknya di description Dan juga link pembelian Untuk case ini Jika mungkin kalian Lagi mencari aksesoris Atau casing Dan menurut gue Zack Santa Cruz ini Bisa menjadi opsi lah Buat kalian yang sedang Mencari casing Untuk ngelindungin iPhone kesayangannya Dan segitu dulu aja Untuk video kali ini Please like, comment, and share This video Dan kita ketemu lagi Di video berikutnya Saya Indra And until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax